Membangun jangan sampai merusak, membangun itu membuat sesuatu yang lebih baik, tentu saja dihindari hal-hal yang merusak. Bagi kami potensi jember ini yang di atas bumi masih begitu amat banyak yang belum terkelola. Contoh masalah pertanian, contoh masalah kelautan, contoh masalah perikanan, potensi-potensi yang luar biasa yang belum tergalap secara maksimal. Problem di atas tanah pun masih sangat luar biasa, jember ini belum mampu menyelesaikan masalah sampah rumah tangga dan itu problem di atas tanah. Bagaimana kita mau mengalihkan problem itu kepada problem sumber daya alam di bawah tanah. Bagi kami jelas sikapnya bahwa sumber daya di bawah budi bumi ini adalah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pimpinan terhadap kelanjutan ekosistem bagi anak cucu di kemudian hari. Dari beberapa sumber dari berbagai negara itu menunjukkan bahwa lebih banyak mafsadatnya daripada masalahnya. Maka kami sebagai orang pesantren mengatakan, Menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Menyesal Bupati Jember untuk menyatakan ketugasan sikap perihal izin pertambangan di Kabupaten Jember, khususnya di wilayah Silo, di hadapan rekan-rekan media. Meminta Bupati untuk mengirim surat penolakan pemberian izin pertambangan di Kabupaten Jember, Kami tidak akan pernah gengak dan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat untuk meminta keadilan dan penolakan terhadap pertambangan di Kabupaten Jember meskipun dalam situasi dan kondisi apapun. Satu hal, ini masalah ribut-ribut perkara tambang, Apa sih sebenarnya yang diriputkan? Tidak ada satupun, Pemusahaan tambang yang datang dari Bupati atau Wakil Bupati, Memperjuangkan izin tambang, melopi soal tambang, Tidak ada satupun, Karena mereka sempat sudah tahu, Sampai Bupati dan Wakil Bupati, Bupati tidak direkomendasi. Bupati dan Wakil Bupati menolak tambang, Memperjuangkan silo bukan sekarang, Sudah jauh-jauh hari. Kebetulan saya dan Bapak Buk adalah aktivis lingkungan hidup, Menjah masih remaja, Bukan ketika jadi Bupati dan Wakil Bupati. Saya pernah di posisi adik-adik, Saya tahu apa yang disuarakan adik-adik. Saya jadi Bupati dan Wakil Bupati, Bersama ya yang mungkin. Di antaranya, Coba supaya mempunyai kewenangan, Untuk menjaga lingkungan hidup, Jika Bupati Jember ini. Jawabannya, Sama dengan keinginan adik-adik, Sama dengan keinginan Bupati dan Wakil Bupati, Sama dengan keinginan Dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Memastikan, Tidak akan ada izin tambang emas, Di silo Jember. Jelas buat kita semua. Oleh karenanya, Apa yang kita ributkan? Oleh karenanya, Sudah. Yang penting sekarang, Urus anak-anak sekolah, Urus pondok pesantren, Urus sawahnya, Urus ternaknya, Tak usah ribut-ribut perkara tambang. Presiden sudah saya lapori, Kalau masyarakat silo menolak tambang. Saya sama Bapak Bupu janji, Selama Presidennya Pak Jokowi, Akan memastikan, Bahwa tidak akan ada operasional tambang, Di kecamatan silo. Yang pertama, Saya tidak ingin masyarakat ragu, Galau, Sehingga ada celah, Untuk orang membuat resah, Dan kita semua tidak konsentrasi, Bekerja dan berusaha, Di tugasnya masing-masing. Saya ingin menegaskan, Saya dan Iai Mungkin, Tidak ada kesulitan apapun, Untuk menolak tambang, Dikarenakan mungkin waktu belkannya dulu, Ada investor tambang yang mendanai kami, Saya tegaskan, Kami tidak pernah didanai, Oleh siapapun investor tambang, Ya ini adalah satu jalur, Yang resmi, Disediakan pemerintah, Untuk mengatasi masalah-masalah, Seperti, Masalah yang di Jember ini, Seperti terbitnya, SK Kementerian ISDM, Tentang tambang blok silo, Yang tidak diinginkan oleh masyarakat, Sementara kewenangan izin, Sudah dipindahkan dari, Kabupaten ke provinsi, Dengan ditariknya kewenangan, Bupati, Terhadap pengeluaran izin, Wiyuk ini, Kepada provinsi, Maka, Terjadilah hal-hal, Yang tidak kita inginkan ini, Terbitnya SK Kementerian ISDM, Hanya atas rekomendasi, Dari Gubernur Jawa Timur, Oleh karenanya, Masalah-masalah, Yang berkaitan dengan, Undang-undang, Dan peraturan-peraturan, Pemerintahan ini, Bisa dibawa ke, Sidang mediasi, Non-litigasi, Dan ini memang formil, Beberapa masalah, Selesai di sidang ini, Oleh karenanya, Ini adalah upaya maksimal, Dari pemerintah Kabupaten Jember, Upaya dari Bupati, Dan Wakil Bupati, Membawa aspirasi masyarakat, Sejatinya, Bukan tidak ingin, Tidak hanya ingin, Ada lelang, Dan sebagainya, Sejatinya, Kami menyayangkan, Bahwa keinginan, Masyarakat silo, Yang ingin tetap, Dalam jalur pertanian, Agro, Bisnis agroindustri, Adanya, Blok silo ini, Membuat satu keresahan, Yang luar biasa, Oleh karenanya, Saya berharap, Dengan sidang mediasi ini, Bisa menyelesaikan, Masalah, Dan menjadikan pertimbangan, Dari kementerian ISDM, Untuk meninjau kembali, Karena sejatinya, Masyarakat silo, Dan jember, Tidak ingin, Ada blok, Tambang, Emas di silo, Dengan kebersamaan, Rakyat desa pace, Dan padesa, Yang terancam pertambangan, Dan, Dipimpin langsung, Oleh, Ibu bati, Ibu faidah, Dan, Bapak wakil bati, Bapak dihaji, Abdul Mugit Arif, Sehingga, Masyarakat yang kompak ini, Dipimpin menolak pertambangan, Dan, Alhamdulillah, Berkat, Ridha Allah, Pertambangan gagal, Terima kasih, Untuk para pejuang-pejuang, Pernah tambang, Atas, Terima kasihnya, Orang kecamatan silo, Umumnya, Sekarang, Sudah, Tenang lagi, Damai lagi, Intinya, Masyarakat, Ilho umumnya, Itu, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih.